Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Dan kalau saya boleh tahu kegiatan apa yang biasanya Bapak lakukan di waktu sembilan menuju berbuka puasa? Iya, Lubna. Sedih rasanya kita ditinggalkan tamu agung yang penuh keberkahan, penuh ampunan, penuh kita dikepaskan dari api nekaka, tapi sebenarnya lagi akan meninggalkan. Jadi amalan favorit Bapak yang sering dilakukan menjelang berbuka puasa itu adalah Tandarus biasanya selepas asar, sesekali waktu mengisi acara di beberapa komunitas yang mengundang, yang meminta Bapak untuk menjadi narasumber. Ngomong-ngomong, menetakjil apa yang Bapak suka untuk berbuka puasa? Favorit Pak Rasmun itu kolak. Saya juga suka. Artinya sebentar lagi kita akan melayakan Hari Raya Idul Fitri ya Pak, kalau Bapak sendiri bagaimana persiapannya? Persiapan Idul Fitri tentu saja adalah batin ya, bukan baju baru, bukan lebaran dalam nuansa yang hingar-bingar, yang tidak dalam konteks tuntunan. Tapi yang dipersiapkan tentu saja adalah kita introspeksi ya, amalan apa yang telah diperbuatnya, kemudian kita kembali kepada kefitrohan kita, kembali kepada kesucian kita. Itu yang paling Bapak siapkan dan mengajak kepada anak-anak saya untuk tidak berorientasi kepada sesuatu yang bersifat pendawi. Kalau bisa, si nilai tambah. Tapi kalau tidak, itu paling tidak batin kita persiapkan. Baiklah Pak, saya akan masuk ke beberapa pertanyaan seputar bulan suci Ramadan. Yang pertama, menurut Bapak, amalan apa yang terbaik dilakukan di bulan suci Ramadan? Amalan wajib itu dilipatgandakan pahalanya. Amalan sunnah dihitung seperti wajib. Maka, kalau ada pertanyaan amalan apa yang paling utama dilakukan, ya tentu saja adalah amalan-amalan yang wajib, seperti sholat lima waktu, menunaikan zakat fitrah nantinya, dan amalan-amalan sunnah yang pahalanya sama dengan amalan wajib. Semuanya adalah favorit untuk dilaksanakan. Lalu berikutnya, karena kita ada memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, bolehkah saya mengetahui ciri-ciri malam Laila Tulkadar? Sebenarnya malam Laila Tulkadar itu dirahasiakan, sama dengan dirahasiakannya umur, dirahasiakannya sholat yang paling utama di sholat lima waktu itu, dan beberapa yang lain, termasuk malam Laila Tulkadar. Hanya sebagian ulama memberikan sinyal, tanda-tanda alam yang ada, biasanya kalau malam Laila Tulkadar itu turun, itu malamnya itu hening, tidak ada angin yang berhembus, tidak ada daun-daun yang bergerak, makanya hening. Paginya bisa dilihat, matahari biasanya bersinar, tetapi tidak menunjukkan teriknya, sama seperti kayak cahaya, jadi bukan sinar lagi, jadi tidak panas. Lalu mana yang lebih utama untuk kita kerjakan, melaksanakan puasa syawal atau mendahulkan membayar hutang puasa kemudian? Ya, kita tentunya mendasarnya fikir ya, jadi sesuatu yang wajib itu didahulukan sebaiknya. Menarik ini pertanyaan luar biasa, jadi sebaiknya yang wajib ditunaikan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan puasa sunnah sawal. Sawal kan artinya peningkatannya, meningkat. Jadi kita akan menunaikan puasa sawal itu bagus, tetapi tunaikan duduk yang wajib. Kalau kaum Pak Rasmud, kaum Adam ini kan gak ada halangan nih, ya biasanya tanggal 2 sawal sampai dengan tanggal 6, hampir 10 tahun terakhir ini, Pak Rasmud selalu menunaikan puasa sunnah. Itu karena keyakinan Pak Rasmud, selain ada tuntunan, Habis Soheh, bahwa kalau kita bisa menunaikan puasa sawal selama 6 hari itu, puasa setelah Ramadan ditunaikan, adalah satu peningkatan. Ini pengalaman rohani Pak Rasmud ya, selama 10 tahun terakhir ini, jadi nurani ini kayak semacam terasah. Jadi nilai positifnya itu luar biasa, maka luar biasa kalau bisa tunaikan-tunaikanlah setelah yang bayar kodok-kodok itu dengan fidyahnya, seperti Mbak Lubna, ada hutang ditunaikan dulu ya, karena itu wajib. Tapi yang sunnah juga ditunaikan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian yang wajib itu. Setelah saya mendengar tausia Bapak yang kemarin, apa alasan Bapak memilih tema tersebut sebagai kisah inspiratif? Oh iya, itu dengan kita memanage waktu agar balance ya, waktu untuk ibadah, waktu untuk kerja, waktu untuk istirahat, agar balance. sehari semalam kan berapa jam tuh? 24 jam ya, kalau dibagi 3, 3 waktu ini, 3 amaliyah ini, ibadah, istirahat, kerja. Berarti seperti ganya kan, 24 dibagi 3 berarti 8 jam. Bagaimana untuk agar balance ibadahnya ya, kalau katakanlah kita diberi umur 64 tahun katakanlah, berarti kalau dibagi 3, itu masing-masing ketemu 21 tahun, umur hidup kita, 4 bulan untuk beribadah. Yang 21 tahun 4 bulan untuk bekerja. Yang 21 tahun 4 bulan itu untuk istirahat, untuk tidur. Agar balance itu. Jadi kita ingin mengingatkan diri pribadi kami, dan kalau bisa untuk pisah inspiratif bagi teman-teman yang mendengarkan, bahwa bagaimana sih kiatnya agar memanage waktu itu biar imbang. Kemudian yang berikutnya, kerja ya, umumnya kan diantara kita itu kan keluhan, aduh, jos kesel-kesel, baju rata-raspiraha, begitu-begitu. Nah, manakala itu muncul, itu bisa kita strategini dengan cara apa. Kita selalu ada harapan. Pagi adalah menghadirkan harapan. Karena siangnya itu ada keberkahan. Kemudian soreknya nanti ada ampunan, dan malamnya itu nanti ada keridoan. Dan ini adalah hadis. Apabila kita bekerja menyandarkan demikian mindset kita, pola pikir kita. Itu alasan utama kenapa Pak Rasmun mengangkat tema kisah inspiratif itu, bagaimana memanage waktu agar balance antara ibadah, bekerja, dan istirahat. dikaitkan dengan di SMP Purnama 2 Cilat Sam. Dan yang terakhir, apa puasan Bapak untuk generasi muda seperti saya dari kisah inspiratif yang Bapak sampaikan sebelumnya? Begini, Pak Rupna dan teman-teman ya, sebagai generasi muda, generasi muda ke depan kan hidup sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Artinya, menurut ahli pendidikan, hidup ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tetapi bukan berarti bahwa nilai-nilai yang substansil, itu lalu tidak sejalan pada lintas generasi. Ya di generasi apapun, generasi milenial nanti, generasi digital nanti, ya juga tetap relevan, yaitu bagaimana tetap menyeimbangkan, di zaman semodern apapun, secara kodrati, manusia itu butuh istirahat, manusia itu butuh bekerja, manusia itu pasti ini adalah merupakan kewajiban, butuh beribadah spiritualitas, butuh rohani, jadi imbang. Nah agar imbang ini, di dalam bekerja itu nanti, nanti sambil mengoperasikan ya, di sistem aplikasi yang ada, karena zaman generasinya, mbak benar-benar nanti kan seperti apa, pak guru gak tahu. Hidup akan seperti apa, serba gak tahu. 5, 10, 12, 13, 30 tahun yang akan datang, akan seperti apa, pak guru serba gak tahu. Jadi tetap nilai-nilai yang hakiki itu, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, selalu relovan pada zamannya. Terima kasih bapak, dan sebabnya penjelasan yang bapak berikan kepada kami semua, apa yang bapak sampaikan, sangatlah bermanfaat dan menyinspirasi kami. Terima kasih, selamat menyelesaikan, serangkan ibadah Ramadan, tahun 1443 Hijriah ini ya, dan pada saatnya bisa kita rayakan, hari raya Idul Fitri, dengan penuh keridoannya, dan kita kembali kepada fitrah, kepada posisi yang. Terima kasih. Dari bincang-bincang bersama Bapak Rasmund Wijo, waskita SPDMM, dapat kita ketakui bahwa waktu itu sangat berharga. Pagi penuh harapan, siang penuh keberkahan, dan malamnya penuh ampunan. Semoga tetap istiqomah, dan tetap mendapatkan rido-nya. Sebagai generasi muda, yang sama-sama kita gunakan waktu yang ada. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di ramadhan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!